Intro Ya ketemu lagi dengan saya Sekarang kita akan belajar tentang sifat cahaya Apa aja sih sifat-sifat dari cahaya? Perhatikan gambar-gambar berikut Sifat cahaya yang pertama adalah Merambat lurus Contohnya cahaya senter Cahaya senter membentuk garis lurus Itu adalah contoh dari sifat cahaya merambat lurus Selanjutnya sifat yang kedua adalah Menembus benda bening Perhatikan kaca jendela rumah Perhatikan kaca jendela rumah kita biasanya Nah bening kan? Ini Kita bisa melihat Suasana di balik kaca Atau suasana di luar halaman kita Itu contoh dari sifat cahaya Yang menembus benda bening Ada lagi nih Misalnya pada gelas yang Lias bening Kita bisa melihat Suasana yang di balik Di balik Gengah Bisa melihat Benda-benda yang ada di balik gelas Kalau misalnya gelas Yang bukan bening Kita tidak bisa melihat Benda-benda Apa yang ada di balik gelas itu Selanjutnya Sifat yang ketiga Cahaya dapat Dapat dipantulkan Nah contohnya Balangan Di cermin datar Suka bercermin kan? Nah itu contoh dari Sifat cahaya Yang dapat dipantulkan Selanjutnya Cahaya dapat dibiaskan Atau dibelokan Dapat dibiaskan atau dibelokan Contohnya Ya Pernah lihat kolam Kolam Kalau kita lihat dari atas Kayak-kayaknya nih Kolamnya Tampak dapak Atau dangkal Tampak dapak Waktu nyentuh Huh Di atas kepala Nah itu karena Sifat cahaya Yang dapat dibiaskan Atau dibelokan Membuat kolam Yang Sebenarnya Belam Jadi kelihatan tampak Dangkal Yang terakhir Sifat cahaya Dapat Diuraikan Atau Apa namanya? Dispersi Contohnya Pada Peristiwa Terbentuknya Pelangi Kena lihat pelangi Seperti ini Pelangi Demikian tentang Sifat-sifat cahaya Oke Selamat belajar Die Selamat belajar